Statusnya semua pengedar? Iya, status semuanya pengedar. Barangnya ada karena ada merekter sendiri. Jadi setelah... Satuan narkoba Polrestabes Makassar menangkap 3 pengedar narkoba jenis tembakau sintetis atau gorilla. Pengungkapan itu disampaikan wakab Polrestabes Makassar AKBP Budi Susanto dan kasat narkoba AKBP Yudi Frianto saat merilis kasus di Mapolrestabes Makassar Jalan Ahmad Yani pada Kamis 12 Agustus 2021 siang. AKBP Budi Susanto mengatakan total 1 kilogram tembakau sintetis yang diamankan dalam penangkapan 3 pengedar itu. Masing-masing pelaku bernama Muhammad Restu Faisal alias BK, 19 tahun. Muhammad Syahru Ramadhan alias Yuyu, 19 tahun. Dan A. Syahriwijaya, 20 tahun. Dengan barang bukti narkoba jenis sintetis gorilla. Tiga terduga pelaku atas nama yang tadi saya sampaikan dengan barang bukti kurang lebih seberat 1 kilogram. Kalau kita lihat barang bukti ini, ini tentunya penangkapan yang menurut kami luar biasa. Kalau biasanya sabu saja, kalau ini tembakau sintetis jenis gorilla yang memang kalau kita gunakan dan dikonsumsi bisa merusak ke masa depan generasi muda kita. Sementara kasat narkoba Polrestabes Makassar AKBP Budi Frianto mengatakan modus operasi ketiga pelaku yaitu dengan membeli paket kilauan lalu diedarkan. Mereka buatkan saset kecil dengan label sendiri, kemudian diecer dengan varian harga 100 ribu hingga 200 ribu per saset. Jadi mereka beli 1 kilo setelah itu dari gambar ini diecerkan seperti saset-saset kecil. Kini ketiga tersangka mendekam di sel tahanan Satreskoba Polrestabes Makassar. Ketiganya dijerat pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Junto, pasal 132 ayat 1. UURI, nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman pidana hukuman seumur hidup atau paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun pejara. Dengan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Tim Liputan Selebes TV Saat 3 Si Si selamat menikmati